Intro Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Portofolio Saham Mimin Beberapa Tahun. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Topik video ini merupakan suatu hal yang spesial, karena saya akan menampilkan beberapa historis saham yang pernah ditransaksikan. Tujuan dari video ini bukan untuk pamer kemampuan atau pencapaian, namun untuk memperlihatkan kepada semua subscriber bahwa apa yang Mimin bagikan bukan hanya sebatas teori saja. Tapi merupakan ilmu yang juga Mimin praktekan sendiri, dengan bukti nyata yang dapat kamu saksikan sendiri. Tentu kamu ingat bukan bahwa Mimin selalu menekankan pada kata profit konsisten dari total portofolio, di mana Mimin juga tidak terlalu wow jika melihat orang pamer profit puluhan bahkan ratusan persen. Di video ini, kamu akan menemukan jawabannya. Untuk itu, silakan nonton video spesial ini sampai habis ya. Oh iya, pada video ini, saya akan menampilkan beberapa nama saham yang sempat dibeli dalam kurun waktu tertentu. Untuk itu, jika ada nama saham yang sama beberapa tahun, data tersebut tidak akan ditampilkan lagi ya. Selain itu, setelah mengecek di email, ada beberapa threat confirmation yang mungkin sudah terhapus. Sehingga, saya hanya menampilkan sebagian kecil data yang masih diperoleh dari email, di mana mulai tahun 2017. Sedangkan, data-data tahun 2019 sudah tidak ditemukan lagi. Saham pertama yaitu PT Indika Energi atau INDY. Saya melakukan pembelian saham ini pada hari Rabu 7 Juni 2017 dengan harga Rp 855 per lembar. Bagaimana setelah itu? Mari kita simak history chart INDY berikut ini. Ini merupakan history harga saham INDY yang berasal dari Yahoo Finance. Kamu bisa melihat bahwa dalam jangka waktu sekitar 1 bulan kemudian, harga sahamnya tiba-tiba naik signifikan. Dari yang awalnya Rp 800an kemudian terbang sampai ke harga Rp 4.000an. Itu berarti, harga sahamnya naik sekitar 450an persen hanya dalam jangka waktu yang singkat. Langsung dapet cuan saham multibagger bukan? Terus, apakah harus dipamerin di media sosial bahwa kita sudah cuan ratusan persen? Sayangnya tahun 2017 belum ada Instagram jadi hanya bisa disimpan di email saja. Saham kedua, Rimo International Lestari atau Rimo. Saham ini terkenal sangat fluktuatif sejak dulu dan pada tahun 2017, Mimin iseng membelinya. Pembelian dilakukan pada hari Rabu 7 Juni 2017 di angka 177 per lembar. Bagaimana kelanjutan harga sahamnya? Ini merupakan histori harga saham Rimo yang saya ambil dari Yahoo Finance. Dapat kamu lihat, pada tahun 2017 sampai awal 2018, harganya mengalami lonjakan yang luar biasa. Setelah melakukan pembelian di angka 177, tidak lama kemudian, harga sahamnya naik sampai ke angka 600an. Itu berarti telah naik lebih dari 200%. Multi-bagger lagi kan? Terus pamer profit lagi di media sosial? Sayangnya Instagram belum eksis ya di tahun 2017. Ini salah satu pengalaman saya masuk ke saham gorengan. Jadi, saya juga pernah merasakan kebosanan berinvestasi di saham-saham sehat dan sedikit coba-coba makan gorengan. Untung saja sahamnya naik, tapi lebih banyak kisah sedihnya loh kalau bicara gorengan. Ini kebetulan saja saham yang saya beli naik. Jadi, jangan ditiru ya pengalaman berbahaya ini. Jadikan pelajaran saja. Saham ketiga, PT Bank Sentral Asia atau BBCA. Bosan dengan saham berfluktuasi tinggi, pada hari Rabu 5 Juli 2017, saya membeli saham BBCA. Pada kondisi ini, saya menerapkan hal yang berbeda, yaitu dengan metode dollar cost averaging. Saya melakukan akumulasi saham ini pada beberapa waktu, diantaranya Rabu 5 Juli 2017 di angka 18.325, Senin 31 Juli 2017 di angka 18.600, Jumat 11 Agustus 2017 di angka 18.600, Kamis 5 Oktober 2017 di angka 20.200, Selasa 17 Oktober 2017 di angka 20.500, Rabu 25 Oktober 2017 di angka 20.450, Jumat 27 Oktober 2017 di angka 20.350, Jumat 24 November 2017 di angka 20.800, dan masih ada akumulasi lainnya yang capek dicantumkan satu persatu. Intinya, saya melakukan akumulasi yang cukup banyak di rentang waktu tahun 2017 sampai 2018. Oh iya, sebagai informasi, pada tahun 2017, market cap BBCA masih berada di posisi kedua, di mana posisi pertama masih dihuni oleh HMSP. Namun, tiba-tiba terjadi kenaikan yang cukup signifikan, sehingga, membuat BCA menjadi raja market cap di Indonesia sampai tahun 2020 ini. Sekarang, mari kita simak historical price-nya dari Yahoo Finance. Tentu kamu sudah tahu, bukan? Bahwa harga saham BBCA terus mengalami peningkatan yang luar biasa sampai tahun 2020. Bahkan, pernah menembus angka lebih dari 32 ribu. Dengan harga pembelian yang dilakukan tahun 2017, profit yang dirasakan menjadi lumayan, bukan? Minimal sudah dapat puluhan sampai seratusan persen. Oh iya, sebenarnya, Mimin mengakumulasi saham BBCA ini bahkan sebelum tahun 2017. Namun, karena dokumen Trade Confirmation sudah tidak Mimin temukan lagi di email, sehingga ditampilkan saja data yang masih ada, yaitu mulai bulan Juli 2017. Saham keempat, PT Adaro Energi atau ADRO. Pada hari Jumat, 2 Agustus 2019, Mimin melakukan pembelian saham ini di angka 1190. Untuk ADRO, sebenarnya, Mimin juga melakukan akumulasi dengan berbagai variasi harga. Ada pun beberapa data Trade Confirmation yang masih Mimin temukan adalah sebagai berikut. Jumat 2 Agustus 2019 beli di harga 1190. Senin 5 Agustus 2019 beli di harga 1175. Kamis 15 Agustus 2019 beli di harga 1025. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang cukup berfluktuasi. Sehingga, untuk sektor ini, Mimin cenderung tidak akan memegangnya dalam jangka waktu yang sangat panjang. Biasanya, begitu menyentuh harga wajarnya, akan langsung dijual. Poin itu juga berlaku untuk saham ADRO. Pada hari Senin 16 Desember 2019, saya melakukan penjualan di angka 1675. Berarti, keuntungan yang diperoleh sekitar 40-an persen. Kenapa diangka itu? Karena berdasarkan valuasi harga wajar yang mengacu pada laporan keuangan tahun 2019, harga wajar ADRO berada di kisaran 1.600-an. Bagaimana kelanjutan harga sahamnya? Jika kamu melihat history chart, akan ditemukan bahwa setelah berada di kisaran 1.600-an, saham ADRO langsung mengalami penurunan yang cukup besar. Itulah alasannya kenapa investor harus membedakan jenis saham yang dipegangnya, apakah core atau growth stock. Jika core stock, mungkin kamu bisa hold saham dalam jangka panjang. Namun, jika itu adalah growth stock, akan lebih optimal untuk dijual jika menyentuh harga wajarnya. Jika tidak, ya mungkin saja yang awalnya profit bisa tiba-tiba menjadi loss. Nggak percaya? Silahkan dicoba sendiri ya. Oh iya, pada tahun 2019 ini, saya juga sudah mulai menulis e-book analysis report baca saham. Pada e-book tersebut, saya juga sudah menulis target jual ADRO di kisaran 1.600-an. Jadi, sebenarnya aktivitas yang saya lakukan dapat dilakukan juga oleh semua pembeli e-book baca saham, asalkan disiplin dalam melakukan money management dan menerapkan harga jual beli yang tepat. Apabila kamu ingin melakukan pembelian e-book analysis report, silahkan DM saja di Instagram at baca saham ya. Nah, kemudian bagaimana dengan tahun 2020? Sebenarnya pada tahun ini, saya juga melakukan transaksi pembelian untuk saham yang masuk kriteria di harga yang tepat dan menjual beberapa saham yang mengalami perubahan fundamental ataupun valuasinya sudah mahal. Khusus di video ini, saya hanya menunjukkan satu saham saja ya. Pada hari Selasa 24 Maret 2020, saya melakukan pembelian saham BBRI di angka 2450. Sebenarnya, saya sudah melakukan akumulasi yang cukup banyak saat harga sahamnya berada di angka 2000-an. Namun, mempertimbangkan durasi video yang akan panjang, maka saya tampilkan saja salah satu trade confirmation di tanggal 24 Maret. Bagaimana kelanjutan saham BBRI ini? Jika harga terus naik bagaimana? Dan, jika harga tambah turun di bawah 2000 bagaimana? Saya sudah mempersiapkan money management dan plan B untuk mengatisipasi berbagai kemungkinan yang ada. Sehingga, mau harga naik atau turun tidak akan menjadi masalah. Sudahkah Anda memiliki plan B untuk saham yang ada di portfolio? Kamu kan sudah melihat beberapa transaksi yang pernah Mimin lakukan. Pasti nanti akan timbul pertanyaan, yang ditampilkan kok hanya yang profit saja? Bagaimana dengan yang rugi? Apakah Mimin pernah rugi atau salah membeli saham? Jawabannya, pasti dong. Tidak ada satupun pelaku pasar yang selalu profit, termasuk Mimin. Namun, poin intinya, yang penting kamu bisa menghasilkan peningkatan kinerja total portfolio yang terus berkembang setiap tahun. Jadi, mau ada 1 atau 2 saham yang rugi pun tidak masalah. Toh, total portfolio-mu tetap naik juga kan? Kalau mengacu target Mimin, ya setidaknya naik ke 15% portfolio setiap tahun. Pentu di luar dividen ya. Itulah yang membuat para pelaku pasar bisa bertahan dalam jangka panjang. Bukan karena profit 1-2 saham dengan puluhan atau ratusan persen, tapi kenyataannya, portfolio-nya tidak kemana-mana. Salah satu kerugian yang paling Mimin ingat adalah di saham GGRM. Saya membeli saham itu pada hari Kamis, 25 Januari 2018 di harga Rp84.300. Dengan harga saham yang cukup tinggi, tentu modal yang dikeluarkan juga lumayan bukan? Singkat cerita, Mimin mengalami kerugian yang cukup lumayan di saham tersebut. Untungnya, saya sudah melakukan penjualan di sekitaran harga yang belum terlalu jatuh, sehingga kerugian yang dialami tidak akan sebesar jika masih di-hold sampai saat ini. Nah, ini adalah salah satu contoh nyata bahwa tidak semua saham bisa di-hold as long as possible. Ada yang harus rela dijual ketika menyentuh nilai wajarnya, atau bahkan dijual rugi jika kita salah analisa atau salah mengambil di harga yang tepat. Setidaknya pengalaman ini memberikan pelajaran, baik bagi Mimin maupun bagi kalian semua, bahwa tidak ada satupun pelaku pasar yang bisa profit 100% dari semua transaksinya. Pesan yang mau saya sampaikan di video ini adalah mendapat profit dan loss di saham itu hal yang biasa. Tidak perlu terlalu wow jika ada orang yang pamir profit besar di saham. Tidak perlu juga terlalu meneramatisir jika kamu mengalami kerugian di saham. Intinya, yang penting, target peningkatan portfolio-mu bisa tercapai setiap tahun. Itu sudah bagus, bahkan sangat bagus. Ingat, kita tidak sedang berlomba untuk menghasilkan profit paling besar, tapi kita berlomba siapa yang bisa bertahan di saham. Apapun metode yang kamu gunakan, asalkan bisa hasilkan profit konsisten setiap tahun, pakai saja terus. Semoga video ini bermanfaat ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Orang benar tidak terombang ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Thank you. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.